Bapak Ibu sekalian seluruh warga kota Surabaya yang saya cintai Pertama saya atas nama pemerintah kota Surabaya mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian Menjaga kota ini sehingga kota ini menjadi kota yang kondusif dan aman Bapak Ibu sekalian yang saya hormati Keamanan suatu warga atau kota itu sangatlah penting dan sangat tinggi nilainya Dengan keamanan kita bisa berekspresi, kita bisa beraktivitas Dan kita bisa mengerjakan semua pekerjaan dengan tenang Bayangkan kalau kemudian kota ini menjadi kacau, kota ini menjadi tidak aman Orang akan sulit untuk beraktivitas Dan bahkan kita selalu was-was kalau kita keluar dari rumah Karena kondisi kota tidak aman Karena itu seluruh warga kota Surabaya yang saya cintai dan saya banggakan Saya dan teman-teman di pemerintah kota berusaha dengan keras Saat pandemi itu kami bisa segera menyelesaikan sesgera mungkin Karena akibat pandemi ini ada banyak keterbatasan dalam beraktivitas kita Contohnya misalkan seorang menjual di warung harus dibatasi hanya 50% yang ada di ruangan tersebut Itu adalah batasan yang akhirnya berdampak kepada ekonomi kita Karena itu kenapa kemudian saya dengan teman-teman pemerintah kota Bagaimana secepat mungkin pandemi ini segera berakhir di kota Surabaya Dan Alhamdulillah puji syukur kepada Tuhan sudah mulai baik saat ini Namun kita masih harus menjaga supaya kondisi ini semakin baik Sehingga kota Surabaya kembali normal Belum lagi anak-anak kita yang di masa pandemi tidak bisa bersekolah Mereka harus bersekolah dan belajar dengan daring Teori apapun tidak mengatakan bahwa itu tidak akan sempurna Terutama untuk anak-anak kita Karena anak-anak kita butuh sentuhan yang membuat untuk semangat dia belajar Percaya diri, berani mengukakan pendapat dan sebagainya Sehingga sangatlah penting untuk belajar dengan tatap muka Saya tahu saat ini kondisinya sangat berbeda dibandingkan kondisi-kondisi sebelumnya Banyak sekali ajakan, hoax yang mungkin akan mempengaruhi kita Saya berharap kepada seluruh warga kota Surabaya yang saya cintai dan saya banggakan Mari kita fikirkan, mari kita renungkan Dan mari kita hati-hati di dalam mengambil keputusan Karena apapun resiko itu akan berdampak kepada kita dan keluarga kita Dan saudara-saudara kita yang ada di Surabaya Karena itu saya mohon bantuan kepada Bapak-Ibu sekalian Seluruh warga kota Surabaya Seperti sebelumnya Saya memohon bantuan untuk kita selalu menjaga kondisivitas kota Surabaya Dengan tidak mudah percaya kepada hoax yang akan mempengaruhi perilaku berkehidupan di kota Surabaya Jangan sampai kemudian kota kita berusak atau apapun Sehingga mengganggu aktivitas dan pola pikir kita Karena tentunya dengan kondisi yang tidak nyaman Pasti akan berpengaruh kecil atau besar terhadap perasaan, emosi kita Kenapa saya selalu menjaga kota ini supaya menjadi bersih Kenapa menjaga kota ini supaya menjadi teratur Kenapa menjaga kota ini menjadi rapi Bahkan dengan biaya yang sangat terbatas saya mencoba membuat kota ini menjadi indah Supaya seluruh warga kota Surabaya menjadi nyaman Menjadi tenang dan rukun dengan seluruh warga kota Surabaya Karena itu saya nitip mari kita jaga kota ini yang sudah stabil, kondusif, dan aman Untuk tetap seperti saat ini Dan saya sekali lagi nitip kepada anak-anak saya Anak-anak kita semuanya Jangan sampai mereka ikut masuk di dalam sesuatu yang mereka tidak mengerti Ada saatnya nanti kelak mereka akan mengerti Disitulah mereka bisa mengambil keputusan Tapi saat ini kalau anak-anak kita belum waktunya Tolong dijaga, tolong diawasi Kenapa? Jangan sampai kemudian Na'udhubillah mendalik saya tidak ingin anak-anak kita mengalami itu Hal yang sangat mungkin akan seumur hidupnya dia akan menjadi menerita Jangan sampai itu terjadi pada anak-anak saya Juga anak-anak kita semuanya yang ada di Surabaya Mereka harus dirindungi, mereka harus dijaga Supaya mereka bisa berkehidupan normal sebagai anak-anak Bukan berpikir di luar kemampuan mereka Bapak-Ibu sekalian, saya matur mengun sekali lagi Saya terima kasih telah menjaga putra-putri Bapak-Ibu sekalian Yang juga anak-anak saya Serta menjaga kondisivitas dan keamanan kota ini Mari kita telur bergandingan tangan Bersatu padu Kalau kita bersatu Maka kita sulit untuk dirobohkan Dengan kita bersatu Maka kita akan mempunyai kekuatan yang besar Untuk membangun kota ini Untuk menjadikan kota ini lebih baik lagi Untuk menjadikan warga lebih sejahtera lagi Apa itu mungkin? Semua mungkin bagi Tuhan Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan Semua mungkin Asal kita mau Maka tidak ada yang tidak mungkin Ayo kita tetap semangat Jaga persatuan Dan kemampuan kita Supaya Surabaya lebih baik lagi Terima kasih